Menindak lanjuti lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi selama dua pekan terakhir di Kota Kendari, pemerintah kota setempat resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 pada Rabu tanggal 16 Februari. Melalui surat edaran Wali Kota Kendari, sejumlah kebijakan maupun imbauan dikeluarkan untuk mencegah serta mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Wali Kota Kendari, Sul Karnainkadir, Rabu 16 Februari mengimbau seluruh masyarakat untuk mengurangi kegiatan aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Sedangkan bagi ASN yang telah melakukan perjalanan keluar daerah, dilarang langsung masuk kantor dan diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama tiga hari. Selain itu, Pemkot Kendari memperlakukan pembelajaran tatap muka PTM 50% bagi seluruh sekolah yang ada. Bagi sekolah yang terdeteksi terdapat kasus penularan COVID-19 juga akan ditutup sementara. Aktivitas masyarakat kami mengimbau untuk menahan diri dulu, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadinya penumpukan, sudah level tiga. Tak hanya itu, Pemkot Kendari memperketat penggunaan aplikasi peduli lindungi bagi tempat-tempat umum atau pelayanan publik untuk memudahkan tracing atau pelacakan. Hingga saat ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, terdapat sebanyak 619 warga kendari yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.